Intro Selamat pagi Mbak Misa, kecurangan masif pada sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi tahun ini menunjukkan adanya borok besar yang belum juga teratasi. Borok itu tidak lain adalah kualitas pendidikan yang ternyata belum juga merata. Maka tidak heran sekolah unggulan dan sekolah favorit tetap ada. Orang tua pun menggunakan segala macam cara termasuk memanipulasi dokumen kependudukan hingga jual beli kursi demi anaknya masuk sekolah unggulan. Cita-cita besar meratanya kualitas pendidikan sudah terbukti, tidak dapat dijawab dengan jalur zonasi. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di sejarah ini Rabu 19 Juli 2023 dengan tema kecurangan masif PPDB zonasi bersama saya Lonat Samosir. Dan pemirsa Anda semua bisa ikut juga menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Edrasi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat ya mas? Alhamdulillah. Kita bicara soal zonasi ini, kelihatannya ada saja orang yang berusaha mencari celah begitu ya. Supaya anaknya bisa masuk di sekolah unggulan ke editorial pemirsa pada hari ini diberi judul kecurangan masif PPDB zonasi. Ini dari sekian lama sejak ada PPDB ini Mas Arief, kelihatannya saya baca ya, itu tidak ada tahun tanpa masalah. Dan tidak ada tahun tanpa ada akal-akalan mengenai zonasi ini. Pertanyaannya adalah apakah kemudian zonasinya yang, sistem zonasi ini yang dihapuskan, atau memang zonanya yang harus ditelah lagi? Karena menunggu membangun sekolah itu kan butuh waktu juga ya. Bagaimana? Itu poin yang bagus Leo. Kalau kita lihat ya bagaimana niat atau bagaimana tujuan dari sistem zonasi ini diimplementasi itu baik. Semuanya baik. Pertama yang paling amat terasa buat orang-orang yang menikmati dari sistem ini adalah transportation cost dari anak berangkat sekolah itu jadi rendah. Lebih murah. Dari yang tadinya harus spend mungkin jalan kaki saja bisa. Lalu yang kedua ini menstimulasi adanya atau hadirnya sekolah-sekolah unggulan baru di setiap wilayah. Dan yang ketiga ini adalah juga menstimulasi diversity atau keberagaman bahwa tidak hanya anak-anak yang pintar berkonsentrasi pada satu sekolah atau dua sekolah saja. Jadi anak-anak yang berbakat secara akademik atau secara berbagai macam hal lain itu harus sebar di berbagai macam tempat. Nah ini merupakan salah satu hal yang baik. Tetapi kita mendapati bahwa di Indonesia itu laju pertumbuhan sekolah itu amat sangat ditopang oleh sekolah negeri. Dan sekolah swasta itu tidak ikut sesuai, derapnya itu tidak sama dengan pertumbuhan sekolah negeri. Sehingga jumlah sekolah yang tumbuh itu sangat sedikit di Indonesia. Jadi kalau menurut catatan saya, hanya dari tahun 2017 sampai 2023 itu jumlah ruang kelas itu bertumbuh hanya cuma 27%. Sehingga itu merupakan salah satu hal yang menjadi problem kita. Tidak semua provinsi itu siap dengan sistem zonasi. Jakarta adalah salah satu provinsi yang amat siap dengan sistem zonasi. Karena setiap kecamatan kita punya SD, SMP, SMK, SMA. Tapi tidak halnya dengan provinsi lain. Jawa Barat saja sudah hampir 5.000 calon siswa yang curang. Yang akhirnya kemudian dibatalkan. Ya betul. Pertanyaan berikutnya juga adalah kalau kemudian dibatalkan bagaimana anak-anak ini bersekolah. Lalu bagaimana pertanyaannya dengan pengelabuhan dokumen catatan sipil yang kita akan bahas dengan Sariq. Inilah editorial media Indonesia untuk hari ini, Rabu 19 Juli 2023. Kecurangan masif PPDB zonasi. Kecurangan masif PPDB zonasi. Kecurangan masif pada sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi tahun ini menunjukkan borok besar yang belum juga teratasi. Borok itu tidak lain adalah kualitas pendidikan yang belum juga merata. Tidak heran, sekolah unggulan favorit tetap ada. Orang tua pun menggunakan segala macam cara termasuk memalsukan domisili demi anaknya masuk sekolah unggulan. Di Jawa Barat, tim pengaduan disdik setempat menemukan 4.791 siswa dengan cara daftar ilegal. Maka bisa dibayangkan berapa besar praktek kecurangan PPDB zonasi di tanah air karena tahun-tahun sebelumnya pun kecurigaan serupa telah diberitakan di berbagai daerah. Langkah disdik jabar yang membatalkan ribuan siswa curang itu adalah sangat tepat. Langkah berani itu semestinya dilakukan Pemprov lainnya termasuk DKI Jakarta yang sudah mengakui setidaknya ada 23 siswa menggunakan kartu keluarga orang lain. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, semestinya tidak sekadar meminta maaf, melainkan tegas membatalkan para siswa ilegal itu. Tanpa pembatalan, Heru sama saja dengan mengakomodasi para maling. Mereka bukan saja orang tua siswa yang culas, tetapi juga oknum sekolah maupun oknum dinas Duk Capil. Ketegasan akan praktik curang itu juga harus dibarangi dengan perbaikan sistem PPDB oleh Kemendis Bud Ristek. Dengan kecurangan masif yang terus ada, sudah saatnya Permendik Bud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB yang menjadi landasan jalur zonasi itu direvisi. Cita-cita besar meratanya kualitas pendidikan sudah terbukti, tidak dapat dijawab dengan jalur zonasi. Pemerataan kualitas pendidikan bertumpu terlebih dulu pada pemerataan kualitas tenaga pendidik, kemudian fasilitas dan juga anggaran di tiap sekolah. Meski semangat langkah-langkah pemerataan itu dilakukan, tidak berarti keberadaan sekolah unggulan favorit justru dimatikan. Sebab terbentuknya sekolah unggulan juga merupakan hal alamiah dari berbagai faktor, bukan saja kualitas pendidik, melainkan juga demografi, geografi dan berbagai faktor lainnya. Kita pun bisa berkaca dari jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di mana sejumlah universitas menjadi lebih unggul dibanding lainnya. Dan bukankah pemerintah sendiri juga mendorong universitas-universitas negeri untuk menjadi unggulan dunia? Maka jelas, terbentuknya sekolah yang lebih unggul dari lainnya merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Evaluasi jalur zonasi semestinya juga dibarangi dengan evaluasi jalur lainnya, khususnya jalur afirmasi dan prestasi. Pembagian kuota antara jalur-jalur tersebut semestinya tidak dipukul rata secara nasional, namun memerhatikan berbagai faktor, mulai kualitas pendidik hingga demografi. Sebab itu, pemerintah pusat semestinya menyerahkan kewenangan soal kuota tersebut kepada pemerintah daerah. Terus berlangsungnya sistem PPDB cara pukul rata ini, pada akhirnya bukan saja merugikan peserta didik, melainkan juga membuat kita semakin jauh dari cita-cita pemerataan kualitas pendidikan. Kecurangan masif pada PPDB tahun ini seharusnya tak sekadar pembatalan siswa curang, melainkan juga dibawa ke ranah pidana. Manipulasi dokumen kependudukan dan jual beli kursi penerimaan siswa baru sudah saatnya dibawa ke ranah pidana. Tujuannya agar kecurangan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini Mas Arief sebelum kita berbincang, kita akan bertanya dulu saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Yaya Hasan Sukma Ahmad Baidowi. Pak Baidowi selamat pagi. Ya, selamat pagi, selamat pagi Mas Arief. Ya, Pak Baidowi sebagai salah seorang pelaku pendidikan, kalau Anda melihat sebetulnya dengan beberapa kejadian terakhir, kecurangan yang masif ya di PPDB zonasi ini, di Jawa Barat misalnya ada hampir 5.000 calon siswa, yang akhirnya tidak jadi siswa karena rupanya memalsukan sekian ketentuan, Anda lihat bagaimana sebetulnya pemerintah bisa memperbaiki sistem PPDB zonasi ini, karena beberapa suara yang ekstrim malah mengatakan Pak Baidowi hapus saja sistem itu. Menurut Anda seperti apa? Ya, intinya sebetulnya tanpa PPDB pun hak untuk belajar siswa itu harus menjadi tanggung jawab negara, begitu kan. Oke. Problemnya kan negara ini selama ini fokusnya hanya pada sekolah negeri. Sekolah negeri yang terbatas, kemudian sekolah negeri itu memulabelkan diri mereka itu sebagai sekolah-sekolah favorit, kan gitu. Iya, iya. Ini artinya sejak dulu sekolah favorit itu lebih dekat dengan kualitas gurunya lebih baik. Kenapa gurunya lebih baik? Karena di situ dilatih tetapi tidak disebarkan secara merata kepada lokasi-lokasi lain. Jadi substansinya sebetulnya bukan pada aspek sistem zonasi. Menurut saya itu akal-akalan pemerintah aja sistem zonasi itu, kan. Siapapun anak Indonesia itu kalau ingin belajar itu menjadi tanggung jawab negara untuk membiayainya. Saya kira begitu. Nah problemnya kan ini ketersediaan kursi dan ketersediaan mutu guru itu tidak pernah berjalan seirama. Tidak pernah berjalan beriringan, gitu kan. Harusnya itu antara mutu guru dengan jumlah kursi, artinya dengan fasilitas. Mau negeri, mau tuasa harusnya di treatment-nya sama dong, begitu kan. Sama-sama warga bangsa. Sama-sama warga negara. Kalau itu terjadi, orang nggak akan... Ini kan orang kenapa menjadi zonasi itu karena orang milihnya kan sekolah yang bagus. Iya kan? Nah sejak zaman Pak Harto, sekolah bagus itu misalkan kita sebut di Jakarta. Itu kalau nggak SMA 8, SMA 1, SMA 26 kan terbatas tuh. Iya kan? Orang berebut ke situ dari dulu. Karena apa dulu yang masuk ke situ? Orang-orang kaya dulu ada istilah SPP kan? Oke. Kalau sekarang begitu orang ingin masuk semua, haknya kan sama. Nah, tetapi sebaran gurunya itu tidak dilakukan secara baik. Distribusinya itu, guru-guru bermutu itu. Oke. Mana ada guru-guru bermutu itu mau misalkan ke ujung Bengkulu, ke ujung NTT gitu kan? Nah, itu problem dasarnya sebetulnya menurut saya di situ gitu. Baik. Pak Baidowi, kalau memperbanyak guru yang berkualitas, itu kan pekerjaan yang tidak bisa cepat ya. Mendidik seorang guru pasti butuh waktu. Dan sementara ini kan harapannya ketika diterapkan PPDB zonasi untuk memeratakan jumlah siswa, lalu tidak ada lagi sekolah-sekolah favorit. Harapannya semua sekolah malah terangkat kualitasnya. Kalau cara yang paling masuk akal dalam waktu dekat untuk memperbaiki sistem ini menurut Anda, Pak Baidowi? Ya, zonasi itu harusnya begini. Jadi kalau anak-anak tidak bisa masuk ke dalam sekolah negeri, sekolah swasta yang di sekitar sekolah negeri itu juga diberdayakan. Yang dalam zonasi yang sama kan. Kualitasnya di situ, misalkan guru yang dari SMA negeri 8 itu harus mau mereka itu menjadi pengajar juga, atau mau guru-guru baru yang bagus itu, di sekitar zonasi itu kan harus dipenuhi. Karena rasionya kan begini, kalau kita hitung rasio jumlah guru dan siswa saat ini, di Indonesia itu bagus banget loh. Kalau tidak salah, rasio guru-siswa itu sekitar 1.2022-an gitu. Itu kan artinya ketercukupan jumlah guru itu ada, tapi problemnya adalah problem keterlatihan dan problem distribusi ini tidak pernah itu dijalankan secara baik oleh pemerintah. Oke. Sehingga orang berebut menjadi memilih sekolah favorit itu berdasarkan label yang lama gitu loh. Karena apa? Kalau menunggu itu ya setiap tahun ini akan berulang terus. Kenapa misalkan kita nggak bikin misalkan meskipun itu sekolah swasta, tetapi pembiayaannya, training-training terhadap gurunya itu juga menjadi jaminan dari pemerintah untuk dilakukan proses capacity building-nya kan gitu. Ini selama ini kan pemerintah kalau bikin training kan buat guru negeri gitu. Guru swasta kan ditinggalin, kecuali suasta-suasta tertentu kan. Umumnya begitu ya Pak Bedowi ya. Jadi memang kelihatannya sekolah swasta ini sudah usaha sendiri, kemudian ya perbaiki sendiri, tingkatkan sendiri mutu gurunya, padahal lulusannya nanti berguna juga untuk bangsa ya. Begitu ya Pak Bedowi? Iya, jadi jumlahnya kan juga tidak sedikit kan. Ini negeri itu sebetulnya kalau di bawah Kemendikbud itu kan memang hampir 100% itu negeri yang dikeluar. Tapi yang swastanya juga kan banyak sekali, puluhan ribu jumlahnya. Baik. Nah, jadi cara berpikir pemerintah ini harusnya dibalik gitu loh. Bahwa karena itu saya sering mengusulkan, struktur anggaran Kemendikbud itu basisnya, unit cost analysisnya, Nah, itu harusnya jumlah sekolah, bukan jumlah siswa gitu. Nah, ini yang gak pernah di-exercise oleh pemerintah. Jumlah sekolah dan atau jumlah guru begitu ya Pak Bedowi ya? Iya, kalau jumlah sekolah kan artinya disitu komponennya ada jumlah guru, ada jumlah siswa, ada jumlah kebutuhan sarana-prasarana. Nah, ini yang gak pernah di-exercise oleh pemerintah. Lihat aja mereka memberikan dana BOS itu kan unit cost analysisnya kepala. Nah, kepala anak menteng dengan kepala anak di Aceh harganya sama. Iya kan? Dengan infrastruktur yang berbeda, gimana gitu? Oke. Iya kan? Ini it doesn't make sense, ini apa? Kebijakan akal-akal, apa gitu? Pemerataan-pemerataan, gak ada berpikir pemerataan kayak begitu itu. Oke. Baik, ini usulan yang sangat konkret dan temuan di lapangan tentunya. Untuk saat ini terima kasih, Direktur Eksekutif ya, San Sukma Ahmad Baydowi sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Pak Baydowi. Selamat pagi. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia akan kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih misalnya masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sebelum kita menerima pendapat dari pemirsa, Mas Arief tadi Pak Baydowi mengatakan sebelum headline, bahwa yang menurut beliau yang diminta untuk kemudian diperhatikan justru adalah jumlah dan mutu guru ketimbang kemudian siswanya. Karena kalau itu kemudian sudah baik, tidak akan ada lagi nih teorinya ya untuk akal mengakali bagaimana. Betul, itu merupakan salah satu keinginan kita semua ya, bahwa kenapa zonasi ini timbul karena memang jumlah ruang kelas atau jumlah sekolah negeri yang dibutuhkan di setiap wilayah itu kurang. Jadi kalau di Jakarta itu setiap kecamatan pasti sudah ada SD, SMP, SMA, SMK negeri. Tetapi di wilayah lain, di luar Jakarta, nggak usah jauh-jauh, Jawa Barat atau Kota Bandung itu tidak memiliki kelengkapan itu semua. Di setiap kecamatan belum tentu ada kelengkapan SD, SMP, SMA, SMK negerinya. Sehingga sepanjang jumlah sekolah negeri ini tidak ditambah kepala daerah komit untuk pada akhirnya mengalokasikan anggaran juga untuk melakukan penambahan gedung sekolah sarana dan prasarana. Karena kita kan sudah punya mandatory spending buat APBN, tapi APBD juga harus dibela oleh para kepala daerah ini. Sepanjang itu tidak dilakukan, kita tidak akan pernah ingat ada tahun yang tidak ada problem PPDB lewat zonasi. Dan belum lagi ditambah bahwa ada moral hazard yang pada dasarnya dilakukan oleh orang tua itu sendiri. Jadi orang tua sendiri yang mengajak anaknya untuk ayo kita curang aja gitu ya. Itu merupakan salah satu krisis yang pada akhirnya akan kita hadapi bukan sekarang, tapi dinanti-nanti. Karena anak itu sudah diajarkan curang oleh orang tuanya untuk berbagai macam hal yang sangat basic. Baik, kita akan sekarang mendengarkan pendapat dari Pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Manukwari, Papua Barat. Ada Pak Max. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi, Mas Arief. Selamat pagi, Pak Max. Bagaimana Pak pendapatan, Pak? Ini tetap yang menarik. Iya, silahkan. Tetap yang menarik dan bukan saja di wilayah Pulau Jawa, tapi sampai di Papua, Papua Barat khususnya itu hal yang sama juga terjadi. Saling berebutan kursi pada sekolah-sekolah tertentu. Terutama sekolah-sekolah negeri, katakanlah kalau di sini SMP 1, SMP 2, kemudian di SMA 1 itu menjadi rebutan. Kemudian ada yang sekolah-sekolah swasta, ada yang punya kepikiran begini, ah kita ini kan menerima sisa-sisa. Nah, di sini yang perlu pemerintah perhatikan adalah sebaran pusat-pusat pendidikan atau sekolah-sekolah tersebut. Secara merata, ya kan? Pembagian sonasi itu dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk tidak perlu jauh-jauh. Kalau kau tinggal jarak 10 km, kau harus cari sekolah yang kepulit kau, itu kan masalah. Makanya pembagian sonasi, tetapi ketika dia ingin cari sekolah yang jauh, karena sementara sekolahnya ada di depan mata dia, publik menilai kualitas. Sekolahnya? Sekolah, fasilitasnya, kualitas pendidiknya, sampai di mana, ya kan? Nah, yang terjadi sekarang ini adalah bagaimana pemerataan fasilitas pendidikan dan sebaran guru, ya? Itu perlu diperhatikan. Nah, seperti halnya di Papua Barat, yang terjadi adalah pemerintah mengambil alangkah dengan menarik guru-guru dari sekolah-sekolah untuk dilantik menjadi pejabat struktural di kantor-kantor tertentu. Oke. Nah, ini kan masalah. Ketika seorang guru senior yang sudah punya jam terbang tinggi, ditarik dari sekolah itu ditempatkan di dinas pendidikan misalnya. Oh. Nah, terus, ini masalah. Sementara pengangkatan guru-guru P3K yang baru ini dipenyebabkan, mereka ini kan baru. Pengalaman mengajar dan mendidik guru-guru yang baru dengan yang senior sangat berbeda. Nah, ini yang menjadi perhatian. Pertama, sebarang itu, sebarang pendidikan, ya? Karena kita sudah diberikan 20% dari APBN maupun APBD untuk pendidikan. Sebarang sekolahnya harus lebih merata, ya? Terima kasih, Pak Meks di Manokwari, Papua Barat, untuk pendapatan Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Meks ada Pak Rudy di Makassar, Sulawesi Selatan. Pak Rudy, selamat pagi. Pagi, Ibu Niel. Jadi, saya ini mau memberikan masukan sebelumnya, bahwa menset kita selama ini sudah salah, Pak, ya? Salah dalam arti kata, sebenarnya pendidikan di sekolah itu, masukan untuk kemurit itu cuma 25%. Terus, masukan dari bimbingan belajar itu cuma 25%. 50% itu dari murid itu sendiri belajar. Hmm, mandiri ya? Ya, kemandirian. Kemudian ditopan dengan fasilitas yang ada di rumah. Ya. Termasuk orang tuanya dalam mengarahkan dia belajar. Hmm. Nah, jadi fasilitas yang ada di rumah kalau kurang, bagaimana anak itu bisa belajar dengan baik. Iya, iya. Nah, kemudian fasilitas-fasilitas sekolah yang ada itu, baiknya ada suatu standar nasional. Baik. Ya, standar nasional baik secara guru maupun laboratoriumnya. Baik. Sehingga masyarakat itu tidak perlu berburu ke sekolah-sekolah favorit. Oke. Karena kunti keberhasilan itu ada pada murid itu sendiri, mau belajar atau tidak. Iya. Oke, terima kasih. Jadi ini amin setian kita yang salah selama ini. Baik. Kita menanggap sekolah itu, kita menerima pendidikan 100%. Salah, Pak. Iya. Sekolah bukan segala-galanya. Terima kasih Pak Rudi di Makassar, Sulawesi Selatan untuk mendapatkan Anda, Pak. Selamat pagi. Belakang Pak Rudi ada Pak Edward di Curup Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Harif. Selamat pagi, silahkan Pak. SMA. Sudah ada semua di setiap perjamanan. Cuma sekarang masalahnya, dinas PDK dan pemerintah daerah punya atensi tidak terhadap hal yang begini. Mereka tingkatkan kualitas guru. Bagaimanapun murid itu, bagaimana guru yang mendidih. Nah, jangan. Tadi sudah berapa penelpon menyebar. Penyebaran guru-guru yang berkualitas. Kan ada evaluasi guru itu setiap tahun. Ada nilai kredit, nilai kredit. Nah, itu dievaluasi dan disebarkan ke sekolah-sekolah. Yang kedua sudah itu fasilitas. Fasilitas, nah, lihat. Kalau ke sekolah pemerintah, apa sih fasilitasnya yang membuat mereka unggur? Nah, itu di sekolah-sekolah yang lain juga ditebangkan. Nah, ini tidak. Saya pengalaman ini cucu saya yang mau masuk. Memang mau masuk SD. Zonasi itu sebenarnya sangat baik niatnya. Tadi disampaikan bahwa supaya tidak terlalu jauh dari tempat berdomisili. Dari rumah, ya. Tinggal bagaimana memanfaatkan. Tidak ada peraturan itu yang bisa memenuhi semua, memuaskan semua pihak. Yakinlah itu. Yakinlah untuk curang itu pasti ada. Nah, karena kita berebut cuma daerah sekolah favorit. Di daerah saya, saya jelaskan. Di kampung saya nih, di Dusun Curum ini. Sekolahnya nggak memenuhi kuota loh murid siswanya. Untuk SD itu. Malah kekurangan siswanya. 35 orang kekurangan, muridnya cuma 15. Bayangkan. Karena berebut, ini tadi. Tolong pemerintah, pemerintah daerah. Jangan, kalau aturan sudah benar. Pemerintah daerah, bahan-bahan memperhatikan melalui dinas pendidikannya. Agar fasilitas dan guru-guru yang berkualitas itu menyebar. Di mana-mana itu sekolah menjadi favorit. Ikatkan kualitas dan kemampuan mereka. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Edward di Curup Benggulu untuk pendapatan Anda Pak. Selamat pagi. Kita akan bahas pendapat para pemirsa selepas jidak Mas Haris. Dan pemirsa teteplah bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Haris tadi kalau kita mendengar dari para pemirsa, kelihatannya sepakat bahwa yang penting juga adalah guru dan juga jumlah sekolah. Betul. Bagaimana Mas? Dalam hal guru ini kita melihat bahwa Menteri Nadiem itu sudah melakukan kebijakan yang amat sangat signifikan. di mana dengan sistem PPPK, guru-guru honorer yang sudah terkatung-katung nasibnya ini kurang lebih 1 juta selama 2 tahun ini sudah diangkat untuk menjadi ASN. Dan itu merupakan salah satu hal yang amat sangat signifikan untuk menjaga rasio murid dan guru di Indonesia itu makin lama makin baik. Tetapi salah satu hal yang memang harus dijaga adalah bagaimana kita sekarang mendapati para kepala daerah itu ikut membela anggaran agar jumlah sekolah di setiap wilayah itu ditambah SD, SMP, SMA, SMK itu harus ada. Dan ini merupakan salah satu hal yang amat sangat memegang peranan penting. Rupanya APBN 20% minimal untuk pendidikan itu tidak serta-merta turun ke APBD? Tidak serta-merta APBD. Karena banyak sekali daerah yang, ya mestinya kita lihat ya, beberapa daerah-daerah yang kaya misalnya kayak Kalimantan Timur itu mungkin memiliki tingkat kesuksesan yang tinggi karena duit anggarannya banyak, Jakarta gitu ya. Sementara kayak Jakarta itu merupakan salah satu daerah yang dibantu juga dengan kualitas sekolah swastanya yang sangat baik. Bahkan kalangan menengah ke atas, mereka punya kecenderungan untuk tidak mengirimkan anak-anaknya ke sekolah negeri. Jadi mereka pergi ke sekolah swastanya yang kualitasnya jauh lebih baik dari sekolah negeri. Nah tapi kan kondisi itu tidak ada di setiap provinsi. Jadi sepanjang kita tidak menambah jumlah sekolah, kita akan terus mendapati setiap tahun PPDB akan selalu ada problema zonasi seperti ini. Kalau kita lihat kasus yang setahun ini mas, di Jakarta memang hanya ada 23 kasus ya, yang memalsukan atau menggunakan kakak atau keluarga orang lain. Tapi di Jawa Barat kan hampir 5.000 tuh ya, 4.791. Masif. Dan ini kan artinya siswanya jadi ikut curang gara-gara orang tuanya, orang tuanya juga memalsukan kartu keluarga, Dukcapilnya juga melakukan kesalahan, sekolahnya juga melakukan kesalahan. Lalu semuanya kena pidana atau bagaimana nih? Untuk efek jeranya kan harusnya begitu, tapi untuk pendidikan ke depan bagaimana nih? Kalau saya lihat ya, tidak perlu sampai pidana. Bagaimana sekarang nasib siswa di Jawa Barat yang jumlahnya 4.700 tersebut, sekarang dia harus putar otak untuk masuk sekolah, untuk meneruskan sekolah mereka saja sudah amat sangat mengerikan buat saya. Dan mereka itu pada akhirnya akan mendapatkan sebuah stigma bahwa mereka adalah siswa curang, mereka adalah anak dari orang tua yang curang gitu ya. Kalau sampai ketahuan itu ya? Dan kalau itu merupakan salah satu beban tersendiri buat mereka. Jadi saya berpikir bahwa sekarang tibalah saatnya untuk kita mengadres hulunya, di mana jumlah sekolah itu harus ditingkatkan, dan kita harus sudah mulai merekonstruksi bagaimana sekolah unggulan, di mana kita harus membuat sekolah unggulan dengan keunggulan tertentu, misalnya bidang IPA, eksekta, keterampilan, dan lain-lain lain. Jadi itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya harus kita butuhkan. Tapi kalau untuk pemalsuan dokumen catatan sipilnya ini kan harusnya ada hukuman ya? Oh, pasti. Apalagi ada ASN yang terlibat, saya pikir itu pidana. Baik. Ini masalah yang begitu panjang dan mungkin tidak cukup untuk kita bahas dalam satu jam ini, tapi kita harap apa yang kita sampaikan bisa memberikan kontribusi bagi perbaikan PPDB zonasi. Mas Arie Suditomo, terima kasih. Terima kasih, Leo. Sudah hadir di tempat ini, selamat pagi, Mas. Pagi. Pemisah kecurangan masif pada PPDB tahun ini seharusnya tidak sekedar menjadi pembatalan bagi siswa yang curang, tetapi juga dibawa ke ranah pidana. Manipulasi dokumen kependudukan dan jual-beli kursi penerimaan siswa baru sudah saatnya untuk dibawa ke ranah pidana. Tujuannya agar kecurangan itu tidak lagi terulang di masa yang akan datang, tapi apapun itu mari kita perbaiki sama-sama sistem ini agar kita bisa mendidik anak-anak kita dengan cara yang benar. Saya Lunas Samosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Jaga terus kesehatan Anda, juga jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10. Terima kasih telah menonton!